Apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah, khususnya Bapak Presiden, karena itu merupakan atur organik Bapak Presiden. Ya, jadi Bapak Kapolri dalam hal ini selalu meningkatkan sinar getas di usur pimpinan. Bapak Kapolri dan Panglima ini sudah berjalan cukup lama, baik pada saat beliau sebagai kasar. Dan tentu sinar kita yang selama ini sudah terbangun dari mulai tingkat bawah sampai ke tingkat atas. Ini akan terus kita pertahankan dan terus akan kita tingkatkan. Ya, dalam rangka menciptakan situasi kamp timas, kemudian dalam rangka juga masalah kegiatan-kegiatan operasi kemanusiaan ini terus akan kita tingkatkan. Termasuk pengemanan-pengemanan terkait penyakit masalah kegiatan-kegiatan baik event-event internasional maupun nasional. Oke, lagi cukup. Ada yang khusus? Pak, izin aja Pak, hari ini bener ada rangka ditangkap oleh pengeman-kegiatan? Ada rangka ditangkap oleh pengeman-kegiatan? Nah, dengan teroris itu tentunya dari hasil pemeriksaan dan pengembangan yang ditangkap yang terhuli. Ya, nanti apabila sudah ada data lengkapnya akan kita sampaikan ke teman-teman punya. Ya, kalau kita bersabar, kita sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus tersebut. Ya, nanti akan kita sampaikan dulu. Oke, kami. Ya, tim Lafo dan Inapris serta tim gabungan dengan para ahli serta pertamina masih mendalam. Memang sudah di statement Kapolda Jawa Tengah kemarin sudah membuat suatu kesimpulan sementara, dugaan adalah karena tersama petir. Tapi tidak ada kemungkinan dari hasil pemeriksaan tim terpadu nanti akan dipublish kembali. Apakah ada unsur-unsur terkait lainnya. Yang sementara, yang jelas dugaan dari berbagai macam bukti yang dimiliki dan 6 staksi yang sudah diperiksa, sementara ini mengarah kepada penyebab utamanya adalah alam. Alam dalam ini adalah petir. Ya, baik terima kasih. Progresnya dalam waktu dekat, yang dari Pak Menpan akan menyampaikan. Ya, ini sudah berproses. Dari internal polis sudah berproses. Regulasi sudah dibuat. Nanti setelah ketepaduan regulasi dari Kemenpan, baru nanti akan mengumumkan pemerintah. Ya, ditawarkan. Ya, sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan ruang jabatan yang dibutuhkan, dan sesuai dengan keinginan. Ya, nanti semua yang akan disampaikan. Bisa dikontekkan pada regulasi yang sudah dibutuhkan? Kan ada beberapa regulasi yang dibutuhkan. Contoh, ya, dari 57 ini memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Ruang jabatan yang disini harus dipersiapkan. Nah, ruang jabatan yang disini harus dipilih dari satu regulasi. Peraturan Kapolri harus dibuat. Kemudian dari BKN juga dibuat. Dari Pak Menpan harus dibuat juga. Ya, guna kedepannya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan hukum terkait mencapai masalah status kepegawaian yang bisa dibuat. Berarti itu semua sudah siap, Pak? Ya. Berarti itu semua sudah siap, Pak? Ya, semua berproses. Semua berproses. Oke? Terima kasih. Berarti dikatakan hari ini, ini apakah MOU baru atau MOU segalanya? Ini mungkin juga sudah ada diberikan kemasan dan kemasan dan kemasan. MOU atau Kangensek ini yang baru atau yang berupa kemana? MOU sebenarnya sudah ada. Ya. Hari ini lebih diperkuat kembali MOU-nya. Kemudian tadi Pak Kapolri juga menjami di-breakdown menjadi program kerjasama. PKS-PKS itu, dari antara dirjen dengan kabar es krim, kaitannya tentang apa? Tentang menjaga ketersediaan penitri distribusi pupuk, distribusi bibit, kemudian anti mafia sakit pangan, nah itu semuanya dikerjakan dikatakan teknis di lapangan. Agar betul-betul menjamin bahwa keperlaksanaan, pergribusian, kemudian pertanian, dan juga hasilnya itu, boleh dikatakan, sesuai dengan target dan tidak kemana-mana, dan menghindari itu, ya terjadinya monopoli, terjadinya penyimpangan-penyimpangan hukum yang lainnya, itu dijaga. Ya karena concern Pak Mentan dan Pak Kapol adalah, kesediaan stok pangan untuk 273 juta masyarakat Indonesia itu cukup. Ya kedepannya justru, nanti Indonesia akan meningkatkan ekspor di bidang pangan. Pak, ujitannya mengenai persangka penisaan agama Josef Paul Jeng itu, berbicara gimana ya? Soalnya masih akib di media sosial sampai 13 September kemarin, kita rohkan, Josef Paul Jeng. Ya, baris krim nanti akan, nanti dari Pak Anu akan kita dilanjutkan di baris krim. Terus, ya karena jadinya dalam kembangannya sebaik tersangka, lalunya proses itu karena terkendala menyangkut masalah, apa namanya, waris negara ya. Oke, selesai itu, rekan-rekan. Kalau pembangunan itu nanti kan beri waktu itu dibagi menjadi empat pas. Empat pas, ya pas satu itu nanti di wilayah barat itu di Sumatera. Pasukan Pelopor I, Pasukan Pelopor II nanti di Indonesia Tengah, bisa di Kalimantan. Pasukan Pelopor III di Indonesia Timur, bisa di Papua. Dan pasukan penjaga Ibu Kota Negara, itu pasti di Kalimantan Timur. Nah, itu yang rencananya nanti akan dibangun. Ya, tentunya masih menunggu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih, teman-teman.